oke teman teman kembali lagi bersama muklis channel disini kita ada freezer box freezer box yang untuk nyimpen daging untuk mengawetkan makanan ya jadi sekedar informasi saja untuk freezer box ini sebenarnya peruntukannya itu bukan buat bikin es ya teman teman peruntukannya itu dia untuk mengawetkan makanan sebenarnya ini sekedar informasi saja jadi dia fungsinya itu tadi ya buat mengawetkan makanan bukan buat bikin es batu kalau buat bikin es batu itu pakainya freezer rack bukan freezer box ya bisa buat bikin es batu cuman mungkin agak lama untuk proses pembekuannya oke untuk freezer box ini disini tertera oke jadi sini tidak ada keterangannya cuman kalau untuk freezer box ini dia kapasitasnya itu 300 liter kalau di ini di buku panduannya jadi untuk freezer rack ini ya maksudnya freezer box ini dia kapasitasnya 300 liter nah di video kali ini kita akan ini ya menunjukkan berapa si pengisian freon bagaimana cara pengisian freon atau berapa si tekanan yang digunakan pada freezer box ini yang kapasitasnya 300 liter ya kalau disini untuk keterangan berat dari freonnya sendiri dia pakai R134 dengan volume 200 gram ya cuman sebenarnya kalau pengen akurat itu pakai timbangan ya sebenarnya kalau pengen akurat itu pakai timbangan cuman kalau tidak ada timbangan ya mungkin teman-teman bisa kira-kira pakai entah pakai tang amper jadi patokannya mungkin pakai amper arusnya disini kan juga ada keterangan arusnya ya 1,2 atau teman-teman bisa pakai patokan tekanan dari manifoldnya gitu dari manifold ini oke gimana cara pengisian freonnya simak aja terus videonya sampai selesai oke jadi sebelumnya untuk freezer ini jadi sudah kita ini ya sudah kita sudah kita ganti filternya dan juga sudah kita pasang ventil untuk pengisiannya jadi sebelumnya itu rusaknya dari kompresornya ya dari kompresornya rusak cuman untuk kompresor sudah kita ganti kalau untuk penggantian kompresor mungkin teman-teman barangkali ada yang belum tahu teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya kita sudah pernah upload bagaimana cara mengganti kompresor jadi kita sudah ganti tadi kompresornya dan filternya juga sudah kita pasang baru nah ini tinggal proses pemvakuman kemudian kemudian proses pengisian freonnya nah seperti biasa ini untuk manifoldnya kita kebetulan pakai yang satu sisi ya yang cuman dua keran saja kita kan biasanya di video-video sebelumnya kita pernah pakai yang dua sisi ya nah ini kita pakai yang satu sisi jadi jadi yang bawah ini dia masuk ke pentilnya atau ke bagian pengisian freonnya nah kemudian yang kiri ini kita masukkan di mesin vakum jadi kita vakum dulu ya sebelum mengisi supaya apa supaya tidak ada udara yang tersisa di sistem pendinginnya gitu jadi saya jelaskan lagi ya jadi di video-video sebelumnya kita sudah pernah jelaskan kenapa untuk pengisian freon itu harus di vakum dulu jadi supaya intinya supaya udara yang ada di sistem pendingin itu dia terbuang gitu karena kalau semisal di sistem pendingin itu masih ada udaranya di pipa-pipanya itu masih ada udara nah udara itu kalau dibiarkan lama-lama dia akan menjadi uap air menjadi menjadi uap air kemudian nanti bisa menyebabkan kebuntuan gitu pertama menyebabkan kebuntuan yang kedua nanti bisa membuat pipanya itu dia korosi seperti itu makanya kita harus vakum dulu harus kita buang dulu udaranya sebelum kita lakukan pengisian freon nah oke jadi ini ya sudah terpasang ke mesin vakum mesin vakum kita nyalakan ya kita nyalakan kemudian untuk kerannya ini jangan terlupa kita buka kita buka penuh nah disini tekanannya dia akan turun terus ya turun terus di angka di bawahnya 0 di min 0 untuk pemvakuman sendiri itu sebenarnya bermacam-macam tergantung dari kapasitas freonya jadi teman-teman itu katokannya dari kapasitas freon yang digunakan pada kulkasnya ya kan di biasanya ditabelkan kan sudah ada keterangannya seperti ini ya disini kan kapasitasnya 200 gram jadi ini banyak untuk kapasitas freonya jadi otomatis untuk pengisian freonya untuk pemvakumannya pun juga juga harus lama gitu beda dengan kulkas satu pintu itu gak ada 100 gram ya itu di bawah 100 gram kalau gak salah sekitar 80 gram kalau gak salah untuk satu pintu kulkas satu pintu jadi gak perlu lama-lama karena memang volume dari pipanya itu dia gak banyak kecil gitu jadi pemvakumannya pun bisa lebih cepat cuman berbeda dengan kulkas atau freezer yang memiliki kapasitas freon yang banyak kapasitas pipa yang panjang jadi kalau kapasitas semakin besar kapasitas dari kulkas ataupun freezer itu otomatis pipa pipanya itu lebih panjang kalau misal kita ukur di pipa baik itu pipa condenser ataupun pipa evapnya itu pasti dia lebih panjang karena kapasitasnya kapasitas freonya banyak seperti itu nah ini kita vakum nah ini kan kita pakai vakum yang besar jadi mungkin tidak perlu nunggu lama sekitar 15 sampai 20 menit itu sudah cukup cuman kalau teman-teman pakai mesin vakum yang kecil itu biasanya lama sampai setengah jam itu baru dipastikan untuk udaranya itu benar-benar terbuang habis seperti itu nah ini kita tunggu saja sampai proses pemvakumannya selesai jadi untuk untuk bedain unit itu sudah vakum atau belum atau udaranya itu sudah terbuang habis atau belum itu teman-teman sebenarnya bisa pastikan ya bisa pastikan maksudnya bisa dipastikan dari ini dari kerannya itu kalau semisal teman-teman coba tutup kemudian dibuka lagi suaranya itu dia sudah sama maksudnya tidak ada kayak udara yang tersedot berarti disitu untuk udaranya itu sudah terbuang habis nah jadi kalau perbedaan kalau dia sudah vakum atau belum itu kalau ditutup ininya kerannya kerannya ditutup sama dibuka itu suaranya sama jadi gak ada suara kayak mesin vakum lagi nyedot gitu intinya sih seperti itu kalau misal teman-teman tutup sebentar kemudian dibuka lagi ada suara sedotan atau suara yang berbeda dari mesin vakumnya berarti dia masih masih ada udaranya ya jadi teman-teman harus tunggu lagi supaya dia benar-benar vakum gitu nah ini kita tunggu saja sampai proses pemvakumannya selesai oke jadi ini sudah 15 menit nah ini coba kita cek ya seperti yang tadi saya jelaskan ini coba kita tutup dulu ini bisa didengarkan suara vakumnya saya tutup saya tutup panjang ya ini nah kita tutup oke bisa terdengar suara vakumnya ini saya buka lagi nah suara dari mesin vakumnya itu dia tetap sama tetap stabil gitu gak ada perubahan nah itu kalau seperti itu berarti untuk pemvakumannya dipastikan sudah selesai jadi udaranya sudah bersih gitu kalau misalnya tadi saya tutup kemudian saya buka ternyata suaranya itu berbeda suaranya kayak pertama lagi dia vakum pemvakuman nah itu berarti untuk freanya untuk udaranya itu belum terbuang habis jadi teman-teman harus tunggu lagi sampai prosesnya selesai nah ini karena sudah dia sudah gak ada bedanya berarti disini sudah dipastikan untuk udaranya itu sudah terbuang habis jadi ini saya tutup ya saya tutup kemudian kita matikan mesin vakumnya nah disini untuk pipanya selang ya maksud saya selang yang masuk ke mesin vakum kita pindah ke freon oke untuk freon teman-teman bebas mau pakai freon apa kaleng ataupun yang tabung besar cuman kalau saya lebih suka yang tabung besar ya karena tabung besar itu lebih terjamin lah dia tidak sama yang kaleng kadang kalau kaleng itu banyak yang kurang bagus kualitasnya kurang bagus kualitasnya akhirnya akhirnya dia bisa menyebabkan kebuntuan begitu nah kemudian sebagai informasi ini saja ya ini cuman kita cuman membagikan saya membagikan tips saya ini sebelum pengisian freon ini buat memastikan ya ini biasanya sering saya pakai kalau saya mengerjakan unit yang kerusakannya itu bocor freon jadi sebelum teman-teman isi ini segedar tips saja ya jadi teman-teman setelah di vakum kemudian tinggal pengisian freon saja itu teman-teman jangan langsung diisi ketika habis di vakum jadi biarkan saja kondisi keran ini biarkan saja tertutup dan jarumnya ini teman-teman ini ya amati di jarumnya ya ini kan di jarumnya itu masih di angka 30 ya min 30 ini nah itu teman-teman amati atau teman-teman tunggu ya sekitar ya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit itu gak apa-apa lebih lama gak apa-apa ini teman-teman amati jarumnya itu dia naik atau tidak kalau misal ini jarumnya naik jadi berpindah tempat naik ya nah itu kemungkinan ada kebocoran freon maksudnya kebocoran pengelasan entah itu dari pengelasan atau mungkin ada masih ada pipa yang bocor gitu karena kalau ini jarumnya naik berarti dia ada udara yang masuk ada udara yang tersedot karena disini kan vakum jadi udaranya dia kalau ada kebocoran otomatis udara dari luar dia akan tersedot gitu kalau misal dia ada kebocoran nah otomatis di jarumnya ini dia juga akan naik gitu itu kalau misal ada kebocoran nah kalau teman-teman nemuin seperti itu teman-teman tunggu ternyata jarumnya naik nah itu kemungkinan masih ada kebocoran atau mungkin dari spele mungkin dari kerannya kurang rapat tutupnya di selangnya ini itu juga bisa nah itu teman-teman harus terhiti lagi harus cek lagi kira-kira bagian mana yang bocor gitu soalnya kalau jarumnya ini naik teman-teman tetap isi aja freonnya nah itu nanti beresiko freonnya itu habis lagi ya karena bocor gitu jadi teman-teman harus pastikan dulu sebelum pengisian freon nah karena ini tadi kan rusaknya dia tidak bocor freon rusaknya dari kompresornya dan bisa dipastikan tidak ada kebocoran ya disini setelah kita vakum ini tinggal kita langsung isikan freonnya saja oke sebelum pengisian freon ingat ya ini kan tadi pipanya atau selangnya kan habis kita buka ya habis kita lepas otomatis kan ada udara yang masuk di selang nah itu walaupun sedikit teman-teman harus pastikan harus diperhatikan ya udara yang tersisa di ini tadi di selang ini tadi teman-teman kalau bisa harus buang juga cara buangnya gimana teman-teman bisa pasang dulu ini nepelnya jangan terlalu kencang nah kemudian didorong menggunakan freon kita buka freonnya nah dia akan terdorong dengan freon udara yang masuk ke selang tadi sebentar saja kemudian langsung ditutup lagi rapatnya nanti untuk udara yang tersisa di selang itu bisa dipastikan dia akan ikut terbuang jadi untuk pengisian freonnya itu dipastikan murni cuman freon saja yang gak ada udara yang masuk walaupun itu sedikit gitu oke sudah selesai baru kita buka full kita isikan freonnya oke jadi ini kita isi ya kita isi full jadi mungkin teman-teman ada yang pakai beberapa metode ya maksudnya ada yang mungkin isinya sedikit-sedikit dulu ada mungkin isinya full nah ini kalau kita ini kita ngisi freon pertama itu kita langsung isikan itu full jadi di sekitar 80 PSI lebih sedikit ya kondisi mesin mati ya dalam tatatan kondisi mesinnya mati belum nyala nah itu di angka sekitar 85 80 sampai 85 PSI kalau sudah di angka segitu baru kita tutup kerannya jadi kita sistem kerjanya seperti ini ya mungkin teman-teman punya cara lain bisa dibagikan ya caranya di kolom komentar biar bisa kita sharing sama-sama ya karena disini kita juga sama-sama belajar kita bukan bukan master ya kita bukan master kulkas bukan master pendingin kita sama-sama belajar oke kemudian kalau sudah langsung kita tancapkan langsung kita nyalakan freezer nya oke kita lihat tekanannya untuk kompresor sudah bekerja ya kita tidak pakai tank ampere kita cuma pakai patokan dari tekanan freon nya saja tekanan dari manifold saja nah ini teman-teman lihat amati untuk jarumnya untuk jarumnya ini dia akan turun terus ya turun terus nah teman-teman ini harus amati ya harus amati kalau semisal jarumnya ini dia turun terus sampai angka di bawahnya 0 jadi intinya sampai turun terus sampai di angka bawahnya 0 ya itu biasanya dia ada kebutuhan freon oke jadi kalau misal teman-teman isi pertama ternyata jarumnya itu turun terus di bawah di 0 atau mungkin bawahnya 0 itu kemungkinan dia ada kebutuhan freon nah itu ya harus di flushing lagi harus dibersihkan lagi ya mungkin entah dari las-lasannya buntu kurang bagus atau mungkin memang masih ada oli yang tersumbat nah itu teman-teman harus buang lagi freon nya ya harus kerja 2 kali kalau memang seperti itu jadi teman-teman harus perhatikan nah disini kan dia berhenti ya di angka 10 psi nah ini dipastikan kemungkinan gak ada kebutuhan freon nah kemudian kita lanjut ke bagian ngecekan di pipa-pipa nya ya jadi seperti yang sering saya bilang di video sebelumnya ciri-ciri sirkulasi freon yang bagus jadi ciri-ciri freon itu sudah bersirkulasi dengan baik bersirkulasi dengan bagus itu yang pertama ya yang harus dipastikan itu di pipa press nya itu untuk kulkas yang normal atau sirkulasi freon yang normal itu untuk pipa press nya hangat atau panas ya yang kedua di pipa dryer atau di filter dryer maksud saya di filter dryer dia harus hangat kalau semisal gak hangat teman-teman tunggu mungkin tancapin teman-teman tunggu lama sekitar 15-10 menit 10 menit 15 menit sampai setengah jam ternyata ini untuk filter jelajahnya gak hangat-hangat nah itu biasanya dia nanti lama-lama dia akan buntu ya freonnya jadi masih ada kebutuhan freon ini untuk ini untuk filter jelajahnya dia sudah hangat berarti untuk sirkulasi freonnya dia sudah bekerja dengan baik kemudian di bagian bodi juga sama ya bodi ini adalah kondensornya di bodi kan dia tertanam pipa kondensor nah di kondensor kulkas atau di kondensor pendingin itu semuanya pasti hangat ya semuanya pasti hangat baik AC AC kan kondensornya kan di odor ya di luar ya itu kan juga hangat dia sama di pendingin kulkas juga gitu kondensor pasti hangat nah ini kondisernya di bodinya di hangat berarti untuk sirkulasi freonnya bisa dipastikan gak ada masalah oke nah kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil ya berhasil melakukan pengisian freon nah kemudian kita tinggal pasin saja untuk tekanannya kira-kira berapa pasnya untuk pengisian freon yang pengisian freon yang untuk unit yang kita kerjakan oke nah jadi untuk ini ya teman-teman kalau kita cara kerja kita kita bagikan tipsnya kita kalau untuk kulkas kulkas satu pintu dua pintu atau freezer box itu biasanya kita untuk tekanan freonnya itu kita memakai patokan 10 PSI ya 10 PSI sampai 15 PSI itu kita sudah cukup kita isi segitu kemudian baru kita langsung segel gitu jadi kita patokannya itu 10 sampai 15 PSI kalau 20 PSI kita pernah nyoba itu ngembun ya pipa baliknya pipa baliknya ngembun berembun jadi itu kebanyakan freon pastinya harus dikurangin nah kalau untuk standarnya yang kita pakai itu di angka 10 PSI gitu jadi kita tidak pakai tang amper juga tidak pakai timbangan kita itu patokannya cuma di ini di tekanan manifoldnya saja jadi tekanannya 10 PSI di pendingin yang memiliki ini apa memiliki kapasitas freon 200 gram oke jadi untuk saya ulangi lagi untuk freezer box yang kapasitasnya 300 gram maksud saya kapasitas freonnya 200 gram dan mempunyai ukuran 300 liter itu untuk tekanannya 10 PSI ya teman-teman nah ini nanti dia akan tetap stabil di angka 10 PSI kemudian baru kita segel oke jadi seperti itu ya cara pengisian freonnya ini gak kasih tunjuk cara penyegilannya karena kita sudah sering videokan ya oke segitu saja mungkin ya video kali ini jika teman-teman suka dengan video kali ini teman-teman bisa like dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman oke segitu saja video dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati